Welcome back to my youtube channel guys Hari ini saya mau membahas Tentang penggunaan diri tim Kesayangan kota Surabaya Yaitu Chalas Night Surabaya Bersama saya hari ini adalah Managing partner dari Chalas yaitu Christopher Tanuwijaya Halo Chris, sorry Chris Semoga para basket mania Atau fans basket di Indonesia Bisa lebih mengerti alasan Chalas Mundur dari IBL Setelah menonton interview ini Nah kalau dari pandangan saya sebagai fans Serta pengamat basket Chalas dan IBL memang sudah memiliki Masalah sejak pertengahan musim Dimana IBL melarang Dior Loword Untuk membela Chalas Night Dan sekarang ini IBL Mengeluarkan peraturan baru secara mendadak Dimana tim Diharuskan Untuk menjadi sebuah PT Atau kalau tidak mau harus membayar Ekstra 250 juta Di luar sana para fans menurutnya Chalas keluar dari IBL Karena tidak mau merubah status dari yayasan menjadi PT Benarkah itu alasan utama Atau ada trigger lain Yang membuat Chalas menyatakan Untuk menurutkan diri dari IBL Pertama tentang Dior Loworn Ya gini Ini adalah sebetulnya dua hal berbeda Buat saya pribadi dan buat Kita di organisasi ini dua hal berbeda Tentang kejadian Dior Loworn Sama Keputusan kita mundur sekarang Dior Loworn betul Kita ada kecewa ya pastilah Siapa yang gak kecewa Karena kita ngerasa Dari sisi kita berkali-kali Kita udah sampaikan Kita ngerasa gak ada Kesalahan Dari sisi mana kita ada kesalahan Saat itu kita gak ngerasa Kita ada kesalahan Dalam rekrutmen Dior Loworn Namun setelah Hasil keputusan tetap gak boleh Ya udah kita move on Tapi sebetulnya Kalau Ya mungkin saya belum pernah Bicara langsung ke pihak IBL Atau Temen-temen yang lain di IBL ya Sebetulnya saya mau berterima kasih Sekarang ini ke IBL Kejadian Dior Loworn itu Itu sebetulnya buat kita di Chalas Itu blessing in disguise Kenapa blessing in disguise Karena Kita jadi ketemu Duke Cruz Dengan gak boleh Dior Loworn Kita jadi ketemu Duke Cruz Saya gak bilang Duke Cruz Pemain yang lebih superior Superior daripada Dior Loworn Bukan Tapi Duke Cruz adalah tipe pemain Yang sebetulnya selama ini kita cari Pada saat pertama kali kita draft Pemain Kita dapet The Christian McKinney Sebetulnya Kenapa waktu itu The Christian McKinney Pelatih kita tuh punya satu pandangan Pengen pemain big man tuh yang kayak gimana Dan itu Waktu itu kita pikir ada di The Christian McKinney Sebetulnya memang ada Tapi masalahnya The Christian McKinney Masih sangat muda Belum pengalaman Dan Duke Cruz yang kita lihat Adalah versi yang lebih matang Versi yang Sudah lebih pengalaman Dan lebih siap Daripada The Christian McKinney Loworn Sebetulnya bukan Tipe pemain yang dicari oleh tim pelatih kita Jadi itu yang saya bilang Blessing in disguise Jadi Kalau dibilang ada masalah Awalnya memang kita Sempat lah Setelah kejadian Ini udah lewat Malah kita ngerasa Oh ya Bagus jadi Ketemu Duke Cruz Lalu Tentang Kenapa sih sekarang Mundur dari IBL Peraturan Piyasan harus Berubah jadi PT Permintaan oleh IBL ini Bukan baru Itu yang pertama itu bukan baru Tahun lalu Kita udah diminta Untuk berbentuk PT Bedanya dengan yang sekarang Adalah Tahun lalu Belum ada Peraturan bahwa Kalau gak bentuk PT Didenda 250 juta Peraturan yang didenda ini Memang itu yang baru Kalau berbentuk PT Dari tahun lalu udah ada Dan pada saat Itu peraturan keluar Itu juga sebelum Kita Diminta untuk Masukkan Surat Keikut sertaan tahun lalu Musim lalu Keikut sertaan liga musim lalu Dan Kami di CLS ini Kami adalah tim terakhir Mungkin bukan Paling akhir Tapi salah satu tim terakhir Yang masukkan surat Ikut sertaan musim lalu Kenapa Salah satu yang terakhir Karena kita sempat bicara dulu Ke pihak IBL Kita gak bisa Berbentuk PT kita gak bisa Dan Jadi Ini bukan hal baru juga Untuk IBL Kalau kita gak bisa Berbentuk PT Jadi kita udah Beritahu mereka Dari sejak tahun lalu Bahwa ini Kita gak bisa Berbentuk PT Dan dari sejak tahun lalu juga Kita udah pernah bilang Kalau memang Diwajibkan Berbentuk PT Sepertinya kita Gak ikut Jadi itu Jadi hal ini juga Bukan hal baru lagi Bahwa kita Udah siap gak ikut Kalau harus berbentuk PT Nah Ada lagi Iya Jadi Saya rasa sih Bukan Apa ya Saya gak ngerasa Berbentuk PT ini salah IBL mungkin punya rencana Punya tujuan sendiri Arah sendiri Dimana mereka mau bawa Liga ini Kemana nantinya Dengan semua tim Harus berbentuk PT Saya rasa Setiap Management Punya impian yang bagus Punya Arah tujuan yang bagus Kondisinya Buat kita Bukannya kita gak mau Ngerubah berbentuk PT Masalahnya Di kita ini Kita gak bisa Ngerubah Kenapa gak bisa Yayasan kita ini Udah 70 tahun Dan dimiliki oleh Banyak banget orang Pemilik Mungkin ratusan Dan Pada saat Pertama kali saya masuk Ke CLS ini Itu 10 tahun lalu Mereka pun bilang ke saya Kita ini gak jual tim Kita nyari Partner Untuk sama-sama Yuk manage tim ini Jadi Selama 10 tahun ini Saya tuh masih disupport Sama yayasan ini Untuk Pendanaan Untuk Lapangan Untuk Mes Listrik Air Semua itu Kita masih disupport Sama pihak yayasan Jadi Saya gak bisa Memungkiri bahwa Eh Ini tim punya gue nih Bukan punya yayasan Gak bisa gitu Yang danain saya ini Untuk jalanin tim ini Banyak sekali Dan Dan Mereka semua Dengan jumlah yang Ratusan banyaknya itu Gak mungkin bisa Semuanya diakomodit Jadi Pemilik dari 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 Soto PT Gitu Udah resmi lah Gitu Cuma Masalahnya Surat itu Kita tunjukkan Ke Pihak IBL Dan Keseluruh tim Ya Selama ini Kita udah Kerjasama dengan baik Dengan semua tim Dan dengan Pihak IBL Ya Mungkin Kalau harus berakhir Disini ya Itu yang kita Sampaikan Kesurat itu Dan kita jelaskan Bahwa kita tidak bisa Merubah itu lagi Dan bahwa Maksud saya gini Untuk Mereka Mereka udah tau Kondisi kita ini Dari tahun lalu Kita udah pernah Sampaikan juga Bahwa Kita gak bisa Jadi buat mereka Mereka udah pernah Dengar itu dari kita Tapi untuk publik Publik kan belum tau Publik kan masih Ya Ini Berita besar lah Buat publik Menjadak tiba-tiba Mundur Alasannya apa Aku bisa mundur Ini yang Jadi Saya rasa Sampai saat Hari ini Ini jadi agak sedikit Overblown Dengan Opini-opini Yang Oh CLS berantem Sama IBL Oh IBL Kesel sama CLS Saya rasa sih Masalahnya bukan itu Kita sama sekali Gak pernah bilang Kalau Salah Buat PT Enggak Saya setuju Buat PT bagus Tapi Balik lagi Kita yang gak bisa Kita yang gak mampu Bukannya IBL yang salah Nah IBL pun gak pernah Menyatakan Kalau Oh Gak bener nih Bentuk yayasan Mereka gak pernah bilang begitu Dan mereka gak pernah bilang Mana sih yang bener Harus yayasan Atau harus PT Mereka gak pernah bilang begitu Cuma mereka memang Udah punya satu arahan baru Arahan Tujuan baru Jadi Minta kita berbentuk PT Itu aja sih Sebetulnya Jadi jangan Ini disimpang siurkan Jadi Wah ini Yang bener PT Yang bener yayasan CLS yang salah Atau IBL yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah disini Dua-duanya punya alasan sendiri Tapi ini kita Kalau misalnya ya Ini adalah hubungan Orang pacaran Ya udah gak punya titik temu Sifatnya mungkin gak cocok Atau apanya Ada bagian dari keluarga yang gak cocok Akhirnya udah saatnya berpisah Ya harus lapang dada Ya berpisah lah Tapi apakah ada pendekatan Atau solusi dari IBL sendiri Untuk menahan CLS Untuk tetap stay di IBL Ada Hari Sabtu yang lalu Komisioner kita Pak Hasan Gozali Udah pernah Udah datang Udah datang ke Surabaya Saya gak ikut Saya gak bisa ikut waktu itu Beliau ketemu dengan Ketua umum yayasan kita Dan ketua harian yayasan kita Disitu Intinya beliau Coba Minta Tolonglah Jangan Tinggalin IBL Dari ketua yayasan kami Udah jelaskan Masalahnya buat kita Adalah kita gak bisa bentuk peti Dan kalau kalian memang Wajibkan ini Untuk berbentuk PT Ya kita gak mampu Itu aja Intinya seperti itu Dan kita udah jelaskan Sempat juga di pembahasan itu Sempat ada pertanyaan juga Dari ketua yayasan kami Apa sih Apa sih alesannya Harus berbentuk PT Apa Dari pihak IBL Mau supaya Setiap tim punya Misalnya laporan pajak yang jelaskan Atau punya Apa yang jelaskan Pada saat itu juga Dari ketua yayasan kami Menyanggupi Kita Kita sebagai yayasan Juga kita udah lakuin itu loh Dan kita Kita berani kasih lihat Semua Laporan-laporan pajak kita Dan Apapun yang mereka minta Bahkan SK Menteri NPWP Laporan pajak Apapun yang mereka minta Kita sanggup Untuk kasih lihat Tapi Saat itu Ya memang Tetap belum ada Solusi pasti Maksudnya Oke Misalnya Tadi IBL Ada omongan Oke Boleh lah Untuk yayasan Kalau memang kalian Udah punya Database yang Tapi Yang lengkap Seperti itu Oke kita bisa terima Untuk yayasan Memang Belum Jadi kalau misalnya yang dimaksud solusi, ya sampai saat ini nggak ada solusi yang baku, ya kita tetap pada pendirian kita, kita nggak bisa berbentuk PT, dan dari IBL pun masih mereka, saya rasa mereka tetap punya tujuan tadi itu, setiap tim agar berbentuk PT. Dan banyak fans sendiri di luar sana pasti kan penasaran mal nih sama menanyakan, kalau Ciales tidak bermain di IBL, bagaimana nih dengan nasib para pemainnya, apakah Ciales mau main di liga lain atau gimana? Saya belum pernah bicara untuk main di liga lain, dengan pihak keayasan pun belum pernah bicara langkah selanjutnya mau gimana, atau ini kejadian sangat mendadak buat kita, jadi kita juga belum siap untuk bisa jawab itu. Kita, saat ini fokusnya kita, kalau memang kita harus keluar seperti ini, seperti sekarang ini, ya berarti pertama yang kita harus ajak bicara lagi pemain dulu, dan para official di tim profesionalnya ini, kira-kira mereka sendiri satu persatu maunya apa sih? Mereka, mereka mau main di IBL lagi, silahkan, kita nggak akan persulit mereka untuk pindah tim, mereka untuk cari tim, dan ini time frame-nya masih, saya rasa masih cukup lumayan ya, buat mereka cari tim gitu, karena sampai sekarang pun kita juga belum tahu rencananya, Karena saya liga, intananya mau mulai kapan, itu belum ada jadwal yang jelas, jadi saya rasa sih dengan nanti juga bulan depan masih SEA Games, dan ya saya rasa waktunya masih cukup banyak lah untuk pemain-pemain ini cari tim baru, dan selain itu, Saya mungkin nggak ada chance, main di Liga lain, saya nggak, saya belum tahu, belum, 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 belum tahu, karena Liga lain ini apakah waktunya mulainya kapan, atau gimana, peraturannya, seperti apa, itu juga nggak segitu gampang sih, untuk kita mutusin, Udah nggak cabut, pindah Liga lain, nggak gampang, segitu, segitu gampang gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Chris atas kesempatan intervunya, semoga para fans basket di Indonesia udah lumayan terjawab lah, penasarannya kenapa sih Charles ini berhenti dari IBL sendiri. Jadi, kalau gitu terima kasih bagi semua yang udah nonton, ya kita see you.